Intro Sosialisasi peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2018 tentang kerjasama daerah saya nyatakan dibuka dengan resmi bagian pemerintahan Setda Kabupaten Cianjur menyelenggarakan kegiatan sosialisasi peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2019 tentang kerjasama daerah bagi perangkat daerah dan kecamatan bertempat di Aula Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur Jalan Pramuka, Kecamatan Karangtengah, Rabu 20 Februari 2019 Asisten PMK Sera, Asep Suparman, saat meresmikan kegiatan sosialisasi tersebut dalam sambutannya mengatakan pada dasarnya dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman dan menyamakan persepsi secara menyeluruh khususnya dalam penyelenggaraan kerjasama daerah di sosialisasi kerjasama daerah bagi perangkat daerah instansi vertikal dan pihak ketika setelah Kabupaten Cianjur untuk itu saya menyambut baik kegiatan sosialisasi ini oleh karena pada dasarnya dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman dan menyamakan persepsi secara menyeluruh khususnya dalam penyelenggaraan kerjasama daerah Sebagai mana kita pahami bersama Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah menegaskan bahwa kerjasama daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan Dr. Annie Rohyani, narasumber pada kegiatan tersebut mengatakan bahwa landasan diberlakukannya PP No. 28 tahun 2019 tentang kerjasama daerah melihat efektivitas kerjasama tersebut masih rendah Hal ini karena masih adanya kendala sinergitas dan sinkronisasi perencanaan antar daerah sehingga berpengaruh dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah ketika sudah menyentuh level teknis operasional di masing-masing sektor Untuk menjalin kerjasama antar daerah dalam rangka peningkatan pembangunan dan penyelenggeraan pelayanan publik telah dikeluarkan oleh pemerintah ini diharapkan dapat dijadikan pedoman para perangkat daerah juga kecamatan guna capaian optimalisasi pelayanan publik